Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum kita bertemu lagi di channel drafter Indonesia kali ini saya akan membahas tentang cara mencari tulangan plat lantai beton Hai rumus ini dan cara ini sudah saya rangkum dalam file Excel yang bisa kalian download nantinya Oke mari kita simak bersama-sama file ini akan bisa kalian download karena ini sudah saya buat Oke saya buka file saya akan jelaskan satu persatu Hai yang pertama semua yang diisi yang berwarna merah ya kalau yang berwarna hitam atau biru itu ini jangan diisi karena kebanyakan itu sudah rumus yang saya buat Oke yang bertanggung untuk baja mutu baja kalau tulangan polos itu menurut-menurut wajahnya 2400 kalau turungan ulil 3900 untuk plat lantai biasanya kita pakai tulangan polos jadi kita pakai 2.500 ke mutu beton mutu beton ini k225-225 k225-250 k325-325 plat lantai standar biasanya kita pakai beton k225-325 tipe plat saya bagi dua saya bagi dua menjadi K1 maka tipe plat adalah plat lantai jika dua adalah plat saya contohkan untuk plat lantai LX ini plat lantai LX adalah bentang perpendek dari plat lantai dan LY bentang berpanjang saya jelaskan saya ada denah plat lantai ini yang 3 ini 3 meter atau 3000 mili ini adalah LX dan ini LY kita mulai masukkan dalam centi LX nya tadi T ini adalah tebal tebal plat lantai perbedaannya kalau saya tulis di tipe plat ini 2 berarti dia atap-atap plat atau dark atap maka biasanya standarnya tebalnya 10 cm ini sebenarnya 14 cm di sini ada LY atau LX cara kita menentukan nilai X1 dan X2 kita lihat tabel di tabel plat cara membacanya untuk yang satu plat ini bebas jadi tidak ada balok di sisi sisinya untuk yang dua di arah Y ada O balok di arah X balok ini full jadi buat ini kaki untuk tipe tiga di X di Y ada balok di X ada bersama dengan sisi yang lainnya tidak tanggian 4 di sisi X saja kanan kiri dan lain penjelasannya sama seperti itu kita pakai yang tipe dia oke kembali lagi ke tempat kita dapat 1,33 maka tabel plat yang kita lakukan itu di 1,3 ke 1,4 berarti adanya di sini untuk X dan ini untuk Y oke kita masukkan ya kita masukkan tadi X berapa 150 masukkan X nya 50 Y nya 38 X 1 50 X 2 nya 38 oke ya selesai oke selesai itu kita masukkan selanjutnya semut semut beton biasanya standar kita pakai 2,5 cm atau 5 cm untuk plat santai biasanya saya pakai 2,5 cm untuk kolom atau balok tergantung tebalnya minimal 2,5 cm oke setelah itu dia akan sendiri ukuran ini kalau ada air ini bisa dimasukkan atau beban yang lain lain mesin atau yang lain itu bisa masukkan oke terus beban hidup kita masukkan dalam lepas beban hidup kita masukkan beban hidup tanda lantai itu 250 kilo per meter per segini oke beban per meter ini akan otomatis terhitung beban moment asib dan bobat mati akan terhitung terhitung hidup sudah terhitung moment 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 tidak terhitung filter lantuk tulang anak biasa semua sudah terhitung disini ada rumus bisa kalian lihat tambah tanda merah ini kalau kalian tunjukkan khifonnya ini akan menunjukkan rumus dari perhitungan itu sendiri dari hasil ini kita bisa gunakan kita gunakan yang 6 mili jadi jaraknya 5 cm ya luasnya ini kita pakai yang 8 jarak 8 hingga 3 cm kalau kita pakai yang 10 maka jaraknya 12,5 cm juga 15,5 cm oke selanjutnya tulangan pembagi standar kita pakai tulangan pembagi kita pakai yang 6 oke kita boleh pakai 8 10 jaraknya ada disini kita pakai yang 6 jarak 25 ingat jarak ini kita harus samakan dengan kelipatan jaraknya di atas biar pada waktu rumah sama tulangan ini jaraknya bisa sama ya oke selanjutnya tulangan arah Y tulangan arah Y juga seperti itu kita bisa kasih diameter 10 atau diameter 8 yang lebih bagus kita samakan diameter dan tulangan pembaginya pun sama nah di kesimpulan terakhir kita akan lihat tulangan yang kita jerangkan jadi tulangan alah X arah X diameter 10 jarak 12 cm 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm tulangan pembaginya 6,25 cm tulangan alah Y juga sama dengan hasil yang tadi ini sudah dirangkum jadi kita bisa lihat atau kita bisa print daerah ini saja oke terima kasih ini penjelasan saya untuk cara perhitungan pelat lantai depan semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe and share terima 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 kali ini pembahasan kita sampai disini semoga bisa dipelejari dan bermanfaat ini sering saya pakai dalam proyek rumah tinggal ini tinggasan kalau kita pakai perhitungan struktur dalam program seperti saat web kurang lebih hampir sama tapi mungkin lebih akurat tapi perhitungannya bisa dipakai karena saya seling menggunakannya ini bisa untuk yang dilapangan perhitungan perhitungan yang tidak tercover kita bisa pakai mungkin kalau kita agak takut kita bisa lebih kan sedikit tantangnya di jarak ini oke terima kasih itu saja pembahasan dari saya semoga berbapas jangan lupa like subscribe dan share terima kasih assalamualaikum selamat menikmati